Intro Pertandingan Manchester United melawan Norwich City masih menyisakan banyak cerita Ya, selain hat-trick sensasional Ronaldo atau tendangan kalah jengking Harry Maguire yang nyasar ke kepala Pogba Ada satu kejadian lagi yang melibatkan nama Harry Maguire Yakni ketika momen De Gea yang lebih membuang bola ketimbang mengoper kepada back termahal di dunia tersebut Dan untuk itu, lihatlah bagaimana traumanya De Gea kepada Maguire Sehingga lebih memilih membuang bola ketimbang mengoper kepadanya Berita tentang sisi lain pertandingan Manchester United tampaknya tak pernah habis tiap pekannya Ya, bisa dibilang ada saja kejadian unik yang menghiasi setiap pertandingan setan merah Dan di lagam loa Norwich City, lagi-lagi momen kocak itu muncul Ya, menghadapi tim papan bawah, United terlihat kelabakan dan menang susah payah 3-2 berkat hat-trick Ronaldo Namun selain itu, hal yang paling disorot tentu saja adalah penampilan sang kapten Harry Maguire Dimana back timnas Inggris itu kembali viral di jagad maya Bukan karena blundernya, melainkan kekocakannya di atas lapangan Ya, selain tendangan kalah jengking yang justru membuat kepala Pogba bocor Momen David De Gea yang lebih memilih membuang bola ketimbang mengoper kepada Maguire Juga menjadi pembahasan menarik di jagad maya Hmm, entah trauma atau apa, keeper asal Spanyol itu sebenarnya masih dalam posisi aman Untuk mengoper ke sisi kanan Namun saat ia melihat ternyata ada Maguire di sana Sontak De Gea langsung memutuskan membalikan badan dan membuang bola ke kiri alias keluar lapangan Ya, terlepas dari momen kocak tersebut Memang pertahanan MU begitu mudah ditembus oleh lawan Hingga membuat De Gea yang telah berjuang sekuat tenaga Harus rela memungut bola dari gawang hampir di tiap pertandingan Sesuatu yang tampaknya membuat Rafrenik mumat setengah mati Melihat lini belakang timnya acap kali kocar kacir saat diserang seperti yang terjadi ketika melawan Norwich Jika Anda memerhatikan dua kebubulan kami Khususnya yang pertama, sebenarnya kami sempat membawa bola di sisi lapangan Tapi kami kalah dalam duel fisik Begitu ada kontak fisik, seharusnya kami bisa lebih tangguh, lebih agresif Tapi kami tidak bisa melakukan itu Bagi saya, itu terlalu mudah Dan mungkin karena itulah kami adalah satu-satunya tim di liga yang kebubulan seperti itu Kata Rangnick pada Sky Sporn Nah, meski susah payah dan menyisakan banyak persoalan Pada akhirnya United menang dan berhasil naik ke posisi lima Namun semua masih bisa terjadi Setan merah belum aman karena masih memiliki banyak persoalan Baik dalam sisi teknis maupun non-teknis Jika mereka tak bermenang setidaknya sedikit saja Maka siap-siap saja musim depan tak akan bermain di Liga Champion Jadi itulah tadi pembahasan tentang bagaimana traumanya digeha kepada Maguire Sehingga lebih memilih membuang bola ketimbang mengoper kepadanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!